Pantai Cemara Kampung Nelayan yang terletak di Kelurahan Manggar Baru, kecamatan Balikpapan Timur, tepatnya bersebelahan dengan Pantai Segarasari, saat ini mulai ramai dikunjungi masyarakat maupun dari luar kota Balikpapan. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Sabarudin Pandre Calai mengatakan, Kota Balikpapan ini merupakan kota jasa dan parwisata sehingga sudah ada rencana tata ruang wilayah. Salah satu parwisata yang dapat dijual di wilayah Balikpapan Timur adalah pantai, seperti Pantai Segarasari yang dikelola pemerintah kota, Pantai Teritip, Pantai Lemaru, dan ada lagi yang baru viral sekarang sudah ramai namanya Pantai Cemara Kampung Nelayan. Menurut Sabarudin, ini adalah salah satu langkah terobosan masyarakat yang tinggal di sana. Tapi peran dari Pemkot Balikpapan khususnya dinas parwisata kota Balikpapan harus memberikan edukasi kepada mereka selain mempromosikan parwisata tersebut. Politisi Partai Green Ray ini meminta kepada Pemkot Balikpapan melalui dinas parwisata agar ikut serta dan dapat mengembangkan wisata, serta memberikan edukasi ke masyarakat untuk sama-sama mengembangkan wisata pantai tersebut. Sabarudin berharap ke depan wisata pantai di kota Balikpapan dapat terus dikembangkan dan dipromosikan hingga ke tingkat manca negara seperti Bali, Lombok, dan destinasi wisata lainnya. Memang Balikpapan ini adalah kota jasa dan parwisata, sehingga ketika itu tercetus bahwa kota jasa dan parwisata, itu kan ada RTRW-nya. RTRW-nya untuk wilayah Balikpapan Timur itu adalah keparwisataan. Kenapa dikatakan keparwisataan? Karena di sana ada pantai yang memang bisa dijual. Salah satunya pantai yang ada di sana adalah Pantai Segarasari, itu adalah milik Pemkotan Kota. Kemudian itu ada lagi pantai yang ada di Tritip, kemudian pantai yang ada di Lamaru, dan seterusnya. Dan ini baru-baru lagi, ini ada lagi yang dipiralkan oleh masyarakat membuka salah satu objek wisata lain adalah pantai yang ada di wilayah Manggat, masuk wilayah Manggat, Balon, dan Manggat. Saya pikir itu langkah tolong bosan yang diambil oleh masyarakat, tetapi peran daripada pemerintah ini khususnya dinas parwisata Kota Balikpapan itu harus memberikan edukasi kepada mereka.